Nah, kalau ini anak rampok nih Anak rampok asli Anak rampok Wah, ini anak rampoknya nih Wah, ini lebih ke Mudah-mudahan bapaknya Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Akbaridamasta Gimana ini para damasta ya Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dibeli Rizky Amlimpah Amin Ya Rabbala Alamin Oke ya, pada kesempatan hari ini Tahu nggak di sini nih Tempat siapa? Nah, rasanya kan? Jadi di sini saya mau bersilaturahmi ya Di kandangnya Pak Haji Rony Nah, kebetulan dulu Rampok ini dibesarkan di sini ya Sampai sekarang ini Masih mempunyai namanya Melambung Saya Indonesia Wah, ini Saya ingin tahu juga nih Sejarahnya si Rampok Dan Pak Haji-nya Rony nih Ya kan? Untuk merintis dari ke bawah ini Sampai membesarkan Rampok itu seperti apa ya kan? Dan kebetulan Pak Haji Rony ini Sebagai konten kreator juga ya Jadi dia ini punya YouTube juga Ya Alhamdulillah ya Suatu kehormatan bagi saya Bisa mampir di sini nih Nah, kebetulan saya mau masuk nih Ikuti saya Oke Wah, ini kosong nih Masuk kemana nih? Wah, masuk ya Mas ya? Wah, Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Saya manggil gimana ini? Pak Haji, Pak Rony atau Pak? Pak Rony aja Pak Rony ya Hahaha Pak Rony lagi apa nih kegiatannya nih? Masih makan peikan Jadi udah sore Kayaknya ada pada lapar nih Siap-siap Ini mohon maaf nih Pak Haji Eh, Pak Rony nih Pakai ini dulu supaya Pemirsa lebih jelas suaranya ya Jadi ini sore hari Pak Rony kan belum pada makan Jadi kita kasih makan Ini Pak Haji Eh, Pak Haji Pak Rony nih Saya terima kasih banyak nih Udah dikasih waktu dan tempatnya Untuk bisa mampir Silatur Homi nih Di kandangnya Pak Rony nih Saya juga makasih banyak Udah mau mampir ke kandang Alhamdulillah Kedah-kedah tangan tamu kan Kedah tangan tamu Berarti kan berkah juga Amin Amin Pak Rony nih Nanti Gimana nih enaknya nih Nanti kan saya mau membahas Apa? Ini Tingkatan dari Pak Rony nih Dari awal sampai Sampai sekarang nih Maksudnya Untuk menjadi Teratas itu gimana sih caranya Teratas Iya, saya lihat nih Pak Saya justru bukan teratas Saya itu pemain baru sebenarnya Masih banyak lah yang senior-senior Yang lebih hebat Pak Rony suka merendah nih Kan saya lihat nih Di Youtubenya Pak Rony juga nih Udah mulai Exus nih Alhamdulillah nih Oh ya kebetulan saya juga mau subscribe juga nih Channelnya Pak Haji Rony nih Nih ya Biar sama-sama enak Saya ketik Mana nih Nyurampok Nyurampok ya Jadi biar tahu pun bisa juga Kalau yang belum subscribe Channelnya Pak Rony Subscribe nih Silahkan nih Buat meramaikan istilahnya Informasi tentang berpati ya Atau mungkin yang lain juga Ini kegiatan Pak Rony di kandang Wah ini mantep banget nih Jos kados pokoknya Kalau saya udah subscribe channelnya Oh gitu Apa? Akbari Damasta Akbari Damasta Saya udah sering nonton Jadi buat temen-temen Saya subscribe mungkin Udah dari kemarin-kemarin Mantep banget Makasih banyak Pak Rony nih Oke gimana nih Pak Rony Yuk jelasin lagi nih Yang tadi Untuk jadi gimana nih maksudnya Main burung untuk bisa dikenal orang Atau bagaimana Iya mungkin awalnya seperti itu Jadi merintis dari nol dulu nih Dari nol Semuanya awal mulai kenal dengan kolongan gitu Oh dulu-dulu awal main burung Kalau awal main burung Saya dulu itu cuma iseng awalnya Jadi saya dikasih burung sama temen Iseng bawa kelapa Iseng gitu Iseng-iseng akhirnya juara Jadi banyak burungnya Nambah lagi Nambah banyak Akhirnya jadi ketagihan Ketagihan sampai sekarang Oh iya Untuk membesarkan rampok nih Kan dulu di kandang sini nih Itu ceritanya awalnya gimana sih Pak Rony Rampok itu kan jalurnya prestasi Jadi emang main burung ini Kalau mau besar ya prestasi Jadi prestasinya dulu diperbanyak Kalau burung pasti akan Kalau ditarungin kan akan kalah menang-kalah menang Betul Bukan berarti Oh saya burungnya pernah ngalahin dia Baru saya dikenal orang Gak kayak itu Main burung itu Sehebat apapun burung Pasti pernah kalah Iya kan Tapi kalau prestasi Kan beda lagi Beda lagi Jadi jalurnya Mau besar main merpati Ya jalurnya prestasi Prestasiin dulu Burungnya juarain dulu Burungnya pasti dikenal orang Gitu Ada emang kalau kita udah prestasi Udah bagus Ya namanya orang kan plus minus Ada yang seneng Ada yang enggak Minimal walaupun dia enggak seneng Pastinya dia kenal kan Iya betul Nah cikal bakal rambok itu Dulu seperti apa sih cikal bakalnya Cikal bakal rambok Jadi dulu burung saya beli itu dari comal Dari kandangnya Mas Muji Tim Atmaja Nah waktu saya beli itu burung baru Ya mungkin setengah jati lah Baru masih bahan Tapi mulai ngolong gitu Habis rampas Rampas pejik Terus disini dilatih 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 Sampai jadi akhirnya Ya itulah jadi rampok Sampai sekarang nih Sampai sekarang Cuma ini baru habis Setelah di takeover Belum perform Baru coba lomba kemarin di padel Menurut saya sih Burung sebenarnya gak masalah Cuma kurang tenaga Sama emang Belum saatnya sebenarnya Belum saat Atau mungkin butuh Butuh waktu Butuh waktu Atau mungkin kan Pengenalan tempat dulu Atau gimana ya Iya Jadi Enggak Pengenalan tempat sebenarnya Enggak Karena itu kan burung-burung udah ngamen Cuma emang Karena habis sakit Terus habis mabung Ekornya juga jawat Jadi tenaganya belum ada Sama ceweannya Cewean baru Insya Allah buat kedepannya Rambok akan ngasih kejutan Atau ngasih hiburan Buat teman-teman Pencinta Merpati lah Siap siap Oke Nah ini Ini cucu-cucunya nih Ini cucu-cucu rampok nih Jadi kemarin Ini masih banyak nih Ini ada Ada canwood Ada sapu lawan Darahnya Canwood Sapu lawan Ada rampok Jadi Jadi Banyak darahan-darahan burung juara Ini Emang banyak Lumayan Jadi kita kemarin Mau istirahat main burung Itu mas Begitu mau istirahat main burung Malah burungnya nambah banyak Jadi Gimana Untuk Menyiasati Supaya Kembali lagi Ke normal Istilahnya semangat lagi Itu gimana sih Pak Roni ya Ya emang Dia pelan-pelan lah Pelan-pelan ya Main burung itu Gak bisa Ya mungkin Kalau Kita nyiptain lagi Dari burung Biar dapet bagus Emang butuh proses Kecuali kita Stoknya udah banyak Burung yang bagus Udah banyak Ketika Dibeli satu Yang satu kan Masih ada Kalau disini Kemarin kan Saya jualin semua Sempat saya jual-jual Bahan yang bagus Jadi ini Ngenolin lagi Mungkin dari Bahan lagi Ini bahan lagi Oke Untuk Saat ini Pak Roni Yang akan datang Player-player Yang akan Istilahnya nanti Bakal untuk Juara Gimana nih Ada gak nih Ada penerusnya Ada penerusnya Gitu ya Kemarin Kan kita Tujuannya mau break nih mas Mau berhenti main burung Apa ini alasannya Sebenarnya udah capek juga sih Capainya gimana nih Maksudnya Main burung Ya Namanya orang main burung Kan ada suntuknya Kemarin mungkin Saya lagi suntuk Jadi saya pengen berhenti Ternyata ketika kita jualin Semuanya Gak bisa laku langsung Berhenti gitu Gak bisa Gak bisa Harus pelan-pelan ya Pelan-pelan Ketika pelan-pelan Malah kita kepingin lagi Ya paling buat ini lah Buat kegiatan iseng Biar joki juga gak langsung Kan joki saya juga butuh kerjaan Tapi biar ada kerjaan juga Biar ada masukan Ya ambil positifnya aja lah Tapi sekarang masih aktif Main kelapak juga atau gimana Atau mungkin Cuma lihat-lihat aja Saya sih belum main ya Masih iseng-iseng aja Belum-belum main Belum turun lagi Melatih player Terus mainin Lombain Enggak Iseng aja Latih-latih bijikan Kalau enak Kalau ada temen yang mau Ya jual Paling begitu Siap-siap nih Pemirsa Pada Master nih Jika ada yang berminat Buat Darahannya rampok nih ya Ini cucu ada berapa nih kira-kira? Banyak ini cucunya Yang masih kecil-kecil Ya gak banyak Cuma kita emang belum hitung Tapi banyak ini Banyak ya Sekitar ada Ada mungkin ini 20 ada ya 20 ekor Waduh Harga terjangkau ya Harga terjangkau Siap Siap Dikenalin nih Pak Rony Kandang-kandang apa aja nih Kan saya pengen tau juga ini Wah Ini Ini ada Ini lagi ngerem nih Lagi ngerem Ini apa nih? Ini masih Jatuhnya cucu ya Cucu rampok juga? Tapi udah ini Jalur prestasi apa belum Atau masih bahan? Belum Belum Masih bahan Kok beda ya Dari Warnanya Cricis ya Gak sama kakeknya gitu Nih Pemirsa nih Yang tadi nih Ini yang Cucu Keberapa? Ini Cucu Oh justru itu yang pertama Kali dilatih Cuma waktu itu Sempeti lo Jadi harusnya udah dikolong-kolongin Mungkin harusnya udah jadi pelayar Cuma kendala waktu itu Kena sakit Telo Jadinya begitu Nggak kelatih lagi Nah ini juga Ini apa nih? Ini apanya? Ini giringnya Ini sama nih Ini adiknya itu Adiknya Tuh adik lagi giring nih Giring belum Dri? Tuh yang metri selap tuh Ya ini nih Baru mangkat Kritis selap Baru mangkat ya Baru mangkat Belum mau kiring Oh siap Ini udah latih dilapak juga? Udah dilatih Udah dikolong-kolongin sebenernya Cuma kendalanya kemarin Ceweknya Warnanya putih Sakit Terus Diganti lagi Tapi kayaknya kurang cocok gitu Tapi udah podium? Ngejarnya warna lain Ngejarnya sukanya putih Belum-belum podium Baru mau jadi Paling ntar kita petel lagi Kita ganti Nah kalau ini Anak rampok nih Anak rampok asli? Anak rampok Wah ini anak rampok ya Wah ini lebih ke Bundan-bundan bapaknya Ini kita BOL-in dulu ya Ini anak rampok nih Anak rampok Yang keberapa ini Baru nih? Ini R2 R2 Oh yang ke-2 nih Tapi sempat ada yang nawar-nawar gitu Baru nih Banyak atau duanya nih? Ada R2 Ini baru mulai giring nih Oh mulai giring nih Ini kisaran nih Baru nih Kalau misalnya harga berapa digit gitu ya Kalau ada yang suka gitu ya Mungkin di konten akhbarida master gitu ya Penggemar akhbarida master Tapi ini emang disisain gak dijual ini? Oh gitu Paling ntar cucu-cucunya Cucu-cunya aja nih Ntar kayaknya ini sama cewean ini kan kurang nih Kurang bagus Paling ntar kita ganti Mau rencana sih dikasih cewean Cucu-cucu sapu lawan Cucu-cucu sapu lawan Kita udah ada cucu sapu lawan warnanya belantong Ini kendalanya digiring aja Giringnya kurang bagus Kalau ngolong ini udah stabil ngolong Udah stabil ngolong Tinggal cari cewean yang bagus Yang cocok ya Yang cocok, giringnya bagus Cor dapetin tenaga Udah siap lomba Pak Roni Rahasianya apa sih? Tipsnya gitu ya Supaya Apa ya Jalur prestasinya itu benar-benar Kuat gitu ya Biar juarahan Ya kalau burung Pasti faktor latihan Sama emang Dasarnya burungnya udah bagus Burungnya bagus Melatihnya bagus Ya Banyak juaranya Tapi kalau latihannya bagus Benar-benar Melatihnya udah bagus banget Tapi emang bahannya Burungnya susah kurang Ya susah juga Iya sih Enggak mendukung ya Enggak mendukung Atau latihannya Asalah-salahan Burungnya bagus Sudah susah juara Iya Jadi benar-benar Saling ini ya Berkaitan gitu ya Antara Serius Harus faktor serius Main burung itu Faktor serius Jangan main-main Karena main burung itu kan Musuhnya banyak Jadi kita juara Diambil Satu, dua, tiga, empat Iya kan Kadang-kadang Cuma satu, dua Nah yang ikut lomba Kan lima ratus burung Iya Iya Jadi diantara Lima ratus burung itu kan Aduh keberuntungan juga Betul Kalau burungnya kita Enggak stabil ngolong Enggak bagus Ya susah juaranya Atau mungkin Ada faktor hoki juga Itu gimana Pak Rony Apa itu Hanya mitos Hoki ada Hoki ada Hoki ada Hoki ada Tuh pebirsa ya Jangan asal Keberuntungan Hoki itu keberuntungan Keberuntungan ya Jadi kadang-kadang Ini burung Burung yang kenceng-kenceng Banyak tuh Dasar emang burung Hoki Begitu dikocok Ketemunya yang Yang enak-enak terus Ketemu musuhnya Yang enak Gitu Susah juga ya Maksudnya Kita semua ini udah pede Burung kita kan Semamanya Bagus gitu ya Cara kerja Istilahnya Karakternya Tapi ketemu lawan Dengan lawannya Lebih bagus dari kita Kan susah gitu Susah juga Makanya Ya sebisa mungkin Bikin burung Atau ciptain burung Yang memang Udah gak milih musuh Orang lomba Burungnya udah di atas Rata-rata Di atas burung lawan Kita pede Karena burung kita Udah gak milih musuh Mau ketemu Apa aja Ayo Mau ketemu Sebeli Ayo Pasti ngolong Banyak menangnya Mau ketemu Ngepet Kita burungnya kenceng Banyak menangnya Ya itu udah pasti Banyak juaranya Siap-siap Buat ya Jadi Apa ya Ya agak-agak susah juga ya Maksudnya Mengimprovisasi Antara burung Bagus Dan burung Istilahnya Kemedian kita Gitu Ya Kita harus tahu Burung kita Ngukur Burung kita Mampu gak Mampu gak Cuma Kalau kita lomba Kan jangan terlalu Memikirkan Burung lawan juga Kalau terlalu Memikirkan burung lawan Kan Suka Grogi malah Malah gak pede Lagi aja Oke buat temen-temen Sahabat Channel Akbaridah Masa Karena kita lagi aja Jadi kita break dulu Masya Solat dulu kali ya Oke Terima kasih Terima kasih.